Pasca terdampak banjir luapan Danau Limboto di Gorontalo, sejumlah pengungsi mulai mengalami gejala penyakit seperti gatal-gatal dan demam. Luapan air Danau Limboto yang meluas ke permukiman warga, membuat warga ini harus mengungsi dan meninggalkan rumah karena terendam air hingga ketinggian 3 meter. Setelah beberapa hari mengungsi, pengungsi kini mulai menderita gejala penyakit kulit seperti gatal-gatal dan juga mulai mengalami demam. Para pengungsi mengaku sering merasa kedinginan saat di posko pengungsian karena minimnya selimut serta pakaian karena tidak sempat menyelamatkan barang berharga saat banjir terjadi. Banjir di kota Gorontalo yang terjadi sejak pekan lalu membuat sejumlah pengusaha di pusat pertokoan kota Gorontalo rusak pasca banjir, pemilik toko berusaha memilah barang dagangan yang terendam banjir. Salah satu pedagang kain mengaku mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dan untuk mengetahui kondisi banjir di Kabupaten Gorontalo, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Chris Kamisma. Selamat pagi, selamat siang, Chris. Ini bagaimana kondisi banjir saat ini apabila saya lihat di belakang Anda banjir masih tinggi bahkan merendam ketinggian setengah dari rumah begitu. Bagaimana sesungguhnya kondisi banjir saat ini di sana, Chris? Selamat siang, Yang Rahman dan juga Saudara. Memang saat ini kita tengah berada di salah satu pemukiman yang terdampak luap banjir, luapan dan olibonto yang telah terjadi sejak satu minggu kemarin. Dan kita bisa lihat sendiri di belakang kita, rumah warga di sini masih direndam banjir, bahkan saat ini ketinggian yang paling tinggi itu lebih dari 2 meter. Bahkan ada beberapa yang saat ini masih ketinggiannya mencapai 3 meter. Namun memang karena beberapa hari kemarin cuaca yang cukup cerah, terlihat tadi beberapa rumah dan beberapa pemukiman itu airnya sudah mulai surut. Itu berkisaran 30 sampai 50 cm. Namun memang sampai saat ini untuk waktu surutnya sendiri itu memang cukup lama, bahkan dari pengakuan warga dan juga prediksi dari pemerintah Kabupaten Gorontalo sendiri, ini diperkirakan akan surut sampai 1 bulan atau 2 bulan lamanya. Sementara memang saat ini masih banyak warga juga yang bertahan di rumah karena menjaga harta benda dan memang mereka merasa lebih nyaman tetap bertahan di rumah. Meskipun memang rumahnya dalam keadaan terendam banjir. Ya Chris, lalu bagaimana dengan posko pengungsian? Ada berapa posko pengungsian yang disiagakan? Lalu bagaimana kondisi para pengungsi di sana? Apa yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi ini? Ya, terkait dengan memang warga yang mengungsi saat ini memang pemerintah sendiri telah menyediakan beberapa titik pengungsian seperti di kantor di masing-masing kecamatan karena untuk ada beberapa kecamatan yang terdampak banjir, luapan, dan olipotos seperti kecamatan Tilango, kecamatan Batuda, kecamatan Telaga Jaya, kecamatan olipotos, serta sebagian berada di kecamatan Telaga Biru. Sementara untuk warga yang mengungsi saat ini memang karena sudah beberapa hari berada di pengungsian dan terendam banjir, rumahnya saat ini sudah mulai banyak yang mengeluh, mengalami sakit seperti demam dan juga gatal-gatal. Bahkan namun pemerintah juga telah menyiagakan dan menyiapkan beberapa pelayanan kesehatan. Di situ ada obat-obatan yang diberikan kepada pengungsi. Begitu juga dengan bantuan seperti makanan siap saji, pemerintah saat ini masih terus mendistribusikan ke warga-warga yang mengungsi serta warga yang masih bertahan di rumahnya. Kemudian saat ini memang banyak warga pengungsi yang membutuhkan pakaian karena menurut warga mereka tidak sempat menyelamatkan harta benda seperti pakaian saat kejadian itu, saat banjir melanda rumah mereka. Dan saat ini karena kondisi yang masih parah dan air banjir danau yang masih lama surut, pemerintah Kabupaten Gorontalo sendiri itu memperpanjang status tanggap darurat. Hal ini dilakukan agar seluruh stakeholder ataupun instasi pemerintahan bisa fokus memberikan bantuan kepada korban banjir, luapan, dan olibot. Bantuan logistik telah disalurkan, fasilitas kesehatan juga disiagakan, namun warga di pengungsian masih membutuhkan pakaian dan juga selimut. Terima kasih, Jurnalis Kompas TV Chris Kamisma melaporkan langsung dari Kabupaten Gorontalo.